semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat datang di masa depan dan selamat datang Bapak Ibu di seminar IHAP Global Indonesia dan kursus nasional Internet of Things yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation bekerjasama dengan Digital Asset Academy Selamat datang di masa depan, masa depan Indonesia dan masa depan dunia Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik, siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan membangun jaringan Internet of Things atau internetnya barang-barang Dan Internet of Things bisa digunakan dalam berbagai bidang, contohnya untuk Smart Farming atau pertanian yang cerdas Smart Retail atau pertokohan yang cerdas Smart Home atau perumahan yang cerdas Smart City atau perkotaan yang cerdas bisa dihubungkan dengan kendaraan-kendaraan Anda untuk pelacakan hewan peliharaan maupun juga dihubungkan dengan berbagai peralatan yang dilengkapi sensor Internet of Things Contohnya sensor aliran air sensor pipa, sensor tekanan, sensor kebocoran, sensor magnetik, sensor gerakan, sensor optik, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor akustik atau suara, dan sensor gas dan untuk perumahan yang cerdas Internet of Things bisa digunakan untuk mengendalikan barang-barang di rumah Anda dari jarak jauh Contohnya untuk menghidupkan atau mematikan lampu, TV, alarm, juga pintu, membuka pintu dari jarak jauh dan juga untuk mengontrol kamera serta mengaktifkan kamera yang cerdas yang bisa memonitor jika terjadi risiko kebakaran maka kamera cerdas Anda bisa monitornya dan langsung mengaktifkan pemadam kebakaran sehingga bisa mencegah kerusakan atau kerugian akibat kebakaran di rumah Anda dan juga bisa menyelamatkan nyawa dan untuk pertokohan yang cerdas Internet of Things bisa digunakan dengan melekatkan sensor pada produk-produk yang dijual sehingga bisa mempercepat proses pembayaran tidak perlu antrian dikasir lagi karena semua barang yang dibeli oleh pengunjung langsung bisa terdeteksi jumlahnya dan juga bisa langsung keluar ketika melewati pintu atau sebelum keluar dari pintu toko bisa langsung dijumlahkan semuanya dan dibayar otomatis menggunakan e-wallet untuk perkotaan yang cerdas sistem Internet of Things bisa digunakan untuk menghubungkan semua sistem Internet of Things di perumahan yang cerdas di pabrik yang cerdas juga di rumah sakit yang cerdas juga bisa digunakan untuk smart digital citizen yaitu sistem kependudukan yang cerdas untuk mempercepat pelayanan publik baik untuk kependudukan maupun untuk pelayanan publik lainnya dan juga bisa untuk menghubungkan sistem bangunan yang cerdas atau smart building dan juga bisa termonitor atau terkoneksi semua ke kantor kepolisian maupun untuk ke kantor wali kota atau pemerintahan daerah dan juga Internet of Things bisa digunakan untuk manajemen lalu lintas yang cerdas contohnya dengan memasang kamera CCTV yang cerdas yang bisa memonitor lalu lintas dan bisa mendeteksi adanya kejadian misalnya seperti kecelakaan lalu lintas dan kamera yang cerdas akan langsung mengirimkan sinyal atau pesan untuk pengiriman ambulans ke lokasi kecelakaan sehingga bisa menyelamatkan nyawa lebih baik dan lebih cepat dan juga bisa mengirimkan sinyal ke kantor polisi dan juga kamera cerdas ini bisa mengirimkan sinyal untuk memonitor pelanggaran batas kecepatan maksimum sehingga pengemudinya bisa dikirim SMS atau WhatsApp untuk mengurangi kecepatan sebelum terjadi kecelakaan jadi IoT ini bisa mencegah terjadinya kecelakaan atau musibah lainnya dan juga Internet of Things sangat baik digunakan untuk pertanian yang cerdas ini sangat penting untuk Indonesia yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan juga sangat banyak warga Indonesia yang bermata pencerdian di sektor pertanian dan Internet of Things ini bisa digunakan untuk meningkatkan perencanaan yang cerdas untuk pertanian untuk monitoring lahan pertanian dengan cerdas dan juga bisa untuk mengendalikan hama atau mengendalikan sistem pengairan contohnya jika ada lokasi yang diserang hama maka petani bisa mengirimkan drone yang cerdas yang dikendalikan oleh petani menggunakan laptop atau komputer ataupun dari HP dan tablet dan drone ini bisa langsung memonitor di mana ada hama dan langsung bisa bereaksi menyemprotkan pesticida secara otomatis untuk membawa semi hama lebih cepat dan lebih hemat kemudian juga sistem pengairan bisa lebih efisien menggunakan Internet of Things sehingga daerah yang kekurangan air bisa langsung ditambah debit airnya dan ketika sudah cukup aliran airnya bisa langsung dimatikan otomatis sehingga bisa menghemat sumber daya air dan dengan Internet of Things secara umum para petani bisa menghemat biaya tenaga biaya SDM manusia menghemat biaya dan juga meningkatkan produktivitas pertanian sehingga meningkatkan kesejahteraan para petani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Internet of Things adalah kunci sukses untuk membangun jaringan pedesaan yang cerdas yang sudah dirintis dengan proyek Smart Village Nusantara mulai bulan Oktober 2020 setahun yang lalu dan luar biasanya di tahun 2020 ini market Internet of Things di dunia telah mencapai 800 miliar dolar dengan 8,4 miliar perangkat Internet of Things terhubung ke Internet dan ini akan terus berkembang di tahun 2025 pasar Internet of Things akan mencapai 2,4 triliun dolar dengan lebih dari 70 miliar perangkat terhubung ke Internet ini artinya lebih banyak 10 kali lebih besar dari populasi manusia di bumi saat ini dan ini adalah grafik pertumbuhan pasar Internet of Things dari tahun 2016 sampai 2024 yang akan naik terus dan tahun depan di tahun 2022 pasar Internet of Things di dunia akan mencapai 14,4 triliun dolar bagaimana pasar Internet of Things di Indonesia dan ini adalah fakta yang mengembirakan karena pasar Internet of Things di Indonesia akan mencapai 444 triliun di tahun 2022 dan terus berkembang sampai 1,620 triliun di tahun 2025 jadi saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu para Sultan yang telah bergabung dan membangun komunitas Internet of Things bersama IHP Global Indonesia dengan dukungan support system cerdas Digital Foundation Bapak Ibu semuanya akan menjadi pionir yang akan menikmati keuntungan yang besar dari pasar Internet of Things di Indonesia mulai tahun 2022 dan seterusnya dan apa saja komponen Internet of Things IOT ini terdiri dari beberapa komponen yang utama yaitu pertama adalah sensor yang dihubungkan dengan alat-alat yang akan dideteksi atau dimonitor kemudian sensor ini akan mengirimkan sinyal akan mengirimkan data melalui sinyal transmisi atau sinyal Internet of Things dan akan mengirimkan data yang diterima oleh server diproses dan diolah sehingga data ini akan bernilai dan juga akan meningkatkan akan membangun jaringan masyarakat yang cerdas dan salah satu komponen utama dalam Internet of Things adalah sinyal untuk mengirimkan data dari sensor ke server dan ini diperlukan sinyal transmisi Internet of Things yang hemat dan kali ini di masa ini Internet bukan hanya untuk orang-orang tapi di zaman digital ini sudah masanya Internet untuk barang-barang dan inilah peluang kita bersama-sama kita bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia karena Internet Service Provider serta operator seluler yang ada saat ini dibangun untuk menyediakan Internet untuk orang-orang karena itu biayanya lebih mahal kalau dipakai untuk Internet of Things karena jumlah barang-barang itu lebih banyak daripada jumlah populasi manusia di bumi dan inilah kesempatan kita untuk menyediakan sinyal Internet of Things yang lebih hemat daripada 4G atau 5G dan ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi Helium yang sudah dikembangkan sejak tahun 2013 dan ini merupakan kombinasi teknologi gelombang radio yaitu seperti Wi-Fi tapi jaraknya 200 kali lebih jauh sehingga disebut long-Fi atau long Wi-Fi jadi Wi-Fi jarak jauh atau disebut juga long range wide area network dan cakupan atau kekuatan sinyal dan jauhnya jarak sinyal yang diproduksi oleh modem Helium ini akan dihitung dan akan dikonversi menjadi token dengan blockchain Helium dan ini dimulai tahun 2019 dan ditemukan oleh Sean Fanning jadi penemu teknologi Helium ini adalah Sean Fanning yang juga merupakan pendiri dari Rapture Social Media Path, Snowcap dan produk yang terpopuler dari Sean Fanning adalah Napster bahkan sampai dimuat di majalah Time dan teknologi hotspot Helium ini telah diliput oleh berbagai media termasuk fast company itu memasukkan Helium sebagai 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif di tahun 2020 Media Time juga memasukkan teknologi Helium sebagai penemuan terbaik di tahun 2019 dan disebut sebagai menara seluler mini Media cryptocurrency dan blockchain Decrypt juga meliput teknologi Helium hotspot dan juga diliput oleh majalah Fortune dan bahkan Fortune juga meliput perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Land Slam Scooter dan Nestle yang menggunakan Helium hotspot dan di bulan Agustus 2021 media investasi dan bisnis terkemuka Bloomberg meliput Andreessen Back 5G blockchain network raises 111 milion dolar artinya perusahaan investasi Andreessen Horowitz mendukung investasi untuk pengembangan Helium 5G sebesar 111 juta dolar dan teknologi hotspot Helium telah banyak digunakan secara luas oleh berbagai perusahaan terutama di Amerika seperti Agulus, Salesforce, Line, Early, Novi Digital Matter, Lone Star, One Planet My Devices, Invisilis Conserve, CareBank, SmartMymic, Noble, Nestle dan makin banyak perusahaan yang menggunakannya di masa depan dan teknologi Helium hotspot merupakan cara baru untuk menambang cryptocurrency jadi Anda dengan mudah bisa memasang alat iHub hotspot berteknologi Helium dan selama alat ini memancarkan sinyal Internet of Things maka Anda akan mendapatkan reward atau imbalan cryptocurrency Helium atau kodenya adalah HNT jadi Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dan hotspot Anda tanpa biaya dan iHub hotspot ini bebas iuran bulanan contohnya Anda bisa menghasilkan 20, 30, atau bahkan 50 HNT per bulan dari satu unit hotspot dan ini bukan janji penghasilan yang pasti karena setiap tempat bisa berbeda-beda dan ini adalah gambaran dari apa yang sudah dihasilkan oleh para miner yaitu para host yang memasang iHub hotspot dan di berapa harga Helium atau HNT di bulan Juni 2020 satu HNT harganya 0,25 dolar di bulan September 2020 naik jadi 4 dolar dan hari ini Bapak Ibu harga HNT adalah 560.297 rupiah dan ini adalah harga HNT yang tercatat di CoinMarketCap sejak tanggal 17 November sampai hari ini minggu tanggal 28 November 2021 di tanggal 17 November satu HNT mencapai 630 dolar 630.890 rupiah kemudian tanggal 27 November 586.796 rupiah dan hari ini minggu tanggal 28 November 2021 satu HNT mencapai 560.297 rupiah dan Helium telah diberdagang di banyak pasar antara lain di Binance Binance.us FTX Get.io WazirX Crypto.com CoinEx CoinDCX Payonex Bion Bicax VCC Ho Hotbit Corbit Toko Kripto di Indonesia Mandala Exchange dan Zeti dan Bapak Ibu untuk lebih mudah mencairkan HNT atau Kriptokarsi Helium ke rupiah Anda bisa membuka wallet HNT di Toko Kripto dengan klik hnt.ihubglobal.id dan ini adalah perangkat cerdas IHUB Hotspot alias Helium Miner dan IHUB telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan modem pembuat modem Helium antara lain adalah Calchip Connect yang memproduksi rak Hotspot Miner dan alat ini telah dirancang khusus untuk IHUB Global dan telah dilengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT dan alat ini merupakan generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19 tahan resesi ini bukan MLM atau network marketing tidak merekrut bisa menghasilkan tapi Anda lebih baik mengembangkan afiliasi supaya mendapatkan hasil yang lebih besar dari sekedar mining sendirian dan Anda bebas iuran bulanan dan tidak perlu tupu alat ini bisa menghasilkan Helium atau HNT 24 jam sehari 7 hari seminggu dan 365 hari sehari dan Helium telah didukung oleh banyak investor korporat yaitu Cosla Ventures Firstmark GV Harvard Steam Boiler DG SV Angel Mark Benioff Munih Ray USV Multicoin Capital dan juga Anderson Horowitz dan di bagian kanan atas adalah gambaran untuk ekosistem IHUB Hotspot atau IHUB Global dan ini menggambarkan siklus perkembangan IHUB Global dan IHUB memiliki investor untuk membeli atau untuk pengadaan perangkat IHUB Hotspot yang berteknologi Helium dan akan didistribusikan ke para mitra afiliasi dan kemudian mitra afiliasi akan yang mengaktifkan alat akan menjadi host dan akan langsung mining cryptocurrency Helium dan semakin banyak host maka semakin banyak unit cryptocurrency Helium atau HNT di pasaran maka coin market capnya semakin besar dan ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga semakin banyak lagi alokasi dana yang bisa dibelikan perangkat IHUB Hotspot dan akan didistribusikan ke lebih banyak mitra afiliasi sehingga lebih banyak host yang mining cryptocurrency Helium dan akan menambah unit HNT di pasaran coin market capnya bertambah besar keuntungan perusahaan bertambah besar demikian seterusnya seperti tornado dan teknologi Helium ini telah diliput oleh berbagai media antara lain Coindesk Fast Company Forbes Time Decry Fortune dan mudah dibuktikan karena the network is live dan ini adalah bukti live dari Helium Explorer dan pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 di seluruh dunia ada 356.211 hotspot Helium yang aktif dan dalam 30 hari terakhir telah bertambah 90.538 unit Helium hotspot artinya bertambah rata-rata setiap hari itu lebih dari 3.000 unit Helium hotspot yang baru dan jumlah HNT yang di-stack atau yang di-deposit itu nilainya lebih dari 27,9 juta HNT atau lebih dari 1.082.799.000 dolar dan ini adalah testimoni atau bukti hasil mining dari Helium hotspot bernama Trendy Tandak dan dalam 24 jam terakhir Trendy Tandak menghasilkan 0,674 HNT atau setara 377.640 dan ini adalah hasil mining Trendy Tandak dalam 7 hari terakhir yang menghasilkan 4,306 HNT atau setara 2.412.638 dalam 7 hari atau 1 minggu terakhir dan ini adalah hasil mining Trendy Tandak dalam 30 hari terakhir hasilnya 20,755 HNT atau setara 11.628.964 HNT rupiah jadi 20,755 HNT itu setara lebih dari 11,6 juta rupiah dalam 30 hari atau 1 bulan terakhir dan ini adalah hasil mining dari hotspot Prisah Ceramikboa yang lokasinya ada di London, Inggris dalam 24 jam terakhir Prisah Ceramikboa menghasilkan 0,481 HNT atau setara 269.502 rupiah dalam 7 hari terakhir hotspot Prisah Ceramikboa menghasilkan 2,809 HNT atau setara 1.573.874 rupiah dalam 1 minggu terakhir dan dalam 30 hari terakhir hotspot Prisah Ceramikboa menghasilkan 14,343 HNT atau setara 8.036.339 rupiah dalam 1 bulan terakhir dan ini adalah hasil mining dari hotspot Shellow Walnut Yak dalam 24 jam terakhir Shellow Walnut Yak menghasilkan 0,708 HNT atau setara 396.690 rupiah dan dalam 7 hari terakhir Shellow Walnut Yak menghasilkan 5,601 HNT atau setara 3.138.223 rupiah dalam seminggu terakhir dan dalam 30 hari terakhir hotspot Shellow Walnut Yak menghasilkan 38,287 HNT atau setara 21.452.091 rupiah jadi lebih dari 21,4 juta rupiah dalam sebulan dalam sebulan terakhir dan Bapak Ibu perhatikan garis-garis yang kuning ini ini menggambarkan jangkauan atau coverage dari hotspot Shellow Walnut Yak dan Bapak Ibu perhatikan bahwa jangkauan sinyal Shellow Walnut Yak atau di atap di atap dari penthouse gedung yang tertinggi di kota ini jadi cekupannya bisa 360 derajat dan sinyalnya bisa lebih dari 20 km bahkan ya dan jadi semakin jauh jangkauan sinyalnya maka semakin besar hasil HNT yang diperoleh dan bayangkan kalau Anda sebagai afiliasi Ahab Global mereferensikan mitra-mitra yang menghasilkan hasil mining seperti Shellow Walnut Yak dan Anda misalnya menghasilkan 20% saja dari 21,4 juta rupiah sebulan maka Anda sudah menghasilkan lebih dari 4,2 juta rupiah sebulan dengan mereferensikan hotspot yang kinerjanya seperti Shellow Walnut Yak ini itu baru dari satu hotspot bagaimana kalau Anda punya 10, 20, 30 atau lebih banyak lagi referral Anda dan Helium merupakan revolusi infrastruktur nirkabel terdesentralisasi yaitu menggunakan people power networks atau jaringan rakyat jadi bersama-sama kita bisa memulai revolusi nirkabel atau membangun jaringan selulernya rakyat dan ini merupakan kekuatan daya ungkit yang luar biasa salah seorang pendiri IHUB Global yaitu Chuck Hansen mengatakan bahwa saya lebih baik mendapatkan 5%, 10% atau 15% dari ratusan atau ribuan hotspot daripada 100% milik saya sendiri dan salah satu orang terkaya di dunia Jen Paul Getty pada zamannya mengatakan saya lebih baik memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha saya sendiri dan ini adalah sistem afiliasi IHUB Global saat ini Bapak Ibu di Indonesia Anda bisa bergabung gratis dan Anda akan bisa mengaktifkan hotspot ketika alatnya sudah datang dan sekarang sambil menunggu alat silakan mengembangkan jaringan untuk membangun tim Anda dan 5 orang mitra pertama yang bergabung di tim Anda akan disebut pro-tim dan mitra ke-6-15 yang statusnya aktif disebut bronze tim mitra ke-16-25 yang statusnya aktif disebut silver tim dan mitra ke-26 dan seterusnya yang statusnya aktif disebut gold tim yang dimaksud status aktif adalah yang status alatnya aktif atau di dalam timnya memiliki anggota yang hotspotnya aktif dan Anda akan mendapatkan bonus dari setiap tim contohnya untuk 5 member pertama Anda akan hasilkan 20% kemudian untuk mitra di bronze tim Anda Anda akan hasilkan bonus 25% untuk silver tim Anda hasilkan 30% dan untuk gold tim Anda hasilkan 35% sebagai contoh jika setiap hotspot menghasilkan 1 HNT per hari maka disetahunkan rata-rata hasilnya 365 HNT per tahun dan contohnya jika Anda mereferensikan langsung 35 mitra maka bonus Anda sebagai berikut di pro tim Anda Anda memiliki 5 hotspot dikali 365 HNT dikali bonus Anda 20% maka bonus Anda setahun adalah 365 HNT untuk bronze tim Anda ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali bonus Anda 25% maka bonus Anda adalah 912,5 HNT kemudian untuk silver tim Anda ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali 30% bonus Anda maka total bonus Anda setahun adalah 1095 HNT kemudian untuk gold tim Anda ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali 35% maka bonus Anda adalah 1277,5 HNT jadi rata-rata dalam satu tahun bonus referral Anda adalah 3650 HNT per tahun kalau dikali 300.000 rupiah per HNT maka hasilnya 1.095.000.000 rupiah dan kalau 600.000 rupiah maka hasilnya tinggal dikali 2 menjadi lebih dari 2,1 miliar per tahun dan dari tim yang bergabung di bawah bronze tim Anda Anda akan hasilkan 5% dan untuk tim yang bergabung di bawah silver tim Anda akan hasilkan 10% untuk tim yang bergabung di bawah gold tim Anda akan hasilkan 15% dan ini prosentase berlaku untuk setiap pro tim di dalam grup bronze silver dan gold kedalamannya tidak terbatas jadi member ke 1-5 disebut pro tim mitra ke-6 sampai 15 disebut bronze tim mitra ke-16 sampai 25 disebut silver tim dan mitra ke-26 dan seterusnya disebut gold tim dan ini adalah ilustrasi daya ungkit dua langkah untuk menghasilkan 2,2 miliar sampai 4,4 miliar rupiah per tahun langkah pertama Anda daftarkan 35 mitra 5 orang akan masuk di pro tim hasilkan bonus 20% untuk Anda 10 mitra masuk di bronze tim hasilkan 25% untuk Anda 10 mitra masuk di silver tim hasilkan 30% untuk Anda dan 10 mitra masuk di gold tim hasilkan 35% untuk Anda dan di langkah kedua untuk bronze tim Anda ada 10 mitra dikali masing-masing mereferensikan 5 orang saja maka ada 50 mitra baru jadi ada 50 hotspot di bronze tim Anda duplikasikan hal yang sama sehingga di silver tim Anda ada 10 mitra dikali 5 mitra baru totalnya ada 50 hotspot di dalam silver tim Anda dan ada duplikasikan juga dua langkah di gold tim maka Anda akan punya 50 hotspot di gold tim Anda maka total bonus Anda dalam satu tahun mencapai 7.482,5 HNT kalau dikali harga rata-rata 300 ribu rupiah per HNT hasilnya adalah 2.244.750.000 rupiah atau dibulatkan 2,2 miliar rupiah per tahun dan jika di HNT yang mencapai 600 ribu rupiah maka bonus Anda totalnya mencapai lebih dari 4,4 miliar rupiah per tahun dan ini adalah ilustrasi daya umpit 3 langkah untuk menghasilkan 10,5 miliar sampai 20,9 miliar rupiah per tahun langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua 10x5 jadi 50 langkah ketiga 50x5 jadi 250 dan totalnya adalah 300 hotspot di bronze tim Anda kemudian duplikasikan hal yang sama untuk silver tim Anda maka Anda akan punya 300 hotspot di silver tim duplikasikan sampai 3 langkah di gold tim maka Anda akan punya 300 hotspot di gold tim Anda dengan demikian maka jumlah bonus Anda satu tahun adalah 34.857,5 HNT kalau dikali harga rata-rata 300 ribu rupiah per HNT totalnya mencapai 10,5 miliar rupiah per tahun kalau HNT-nya naik jadi 600 ribu rupiah maka hasil bonus Anda potensinya mencapai 20,9 miliar rupiah per tahun dan ini adalah ilustrasi daya ungkit 4 langkah untuk menghasilkan 51,5 miliar rupiah sampai 103 miliar rupiah per tahun langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua di bronze tim 10 x 5 semeninan 50 langkah ketiga 50 x 5 semeninan 250 langkah keempat 20 x 5 semeninan 1250 totalnya Anda punya 1550 hotspot di bronze tim Anda dan duplikasikan hal yang sama lakukan duplikasi 4 langkah di silver tim maka Anda akan punya 1550 hotspot di silver tim Anda dan kalau Anda duplikasikan hal yang sama di gold tim sampai 4 langkah maka Anda akan punya 1550 hotspot di gold tim Anda dengan demikian maka jumlah bonus 1 tahun mencapai 171.732,5 ANT dikali 300 ribu rupiah per HNT hasilnya mencapai 51,5 miliar rupiah per tahun dan kalau HNT-nya mencapai 600 ribu maka hasilnya mencapai 103 miliar rupiah per tahun dan ini adalah ilustrasi daya ungkit 5 langkah untuk menghasilkan 256 miliar sampai 513,7 miliar rupiah per tahun langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua 10 x 5 jadi 50 langkah ketiga 50 x 5 jadi 250 langkah keempat 250 x 5 jadi 1250 langkah kelima 1250 x 5 jadi 6250 totalnya adalah 7800 hotspot di bronze tim Anda duplikasikan hal yang sama yaitu lakukan duplikasi 5 langkah di silver tim Anda maka Anda akan punya 7800 hotspot di silver tim duplikasikan 5 langkah di gold tim Anda maka Anda akan punya 7800 hotspot di gold tim Anda maka jumlah bonus Anda dalam satu tahun mencapai 856.107,5 HNT dikali harga rata-rata 300 rupiah per HNT hasilnya mencapai 256,8 miliar rupiah per tahun dan kalau harga HNT mencapai 600 ribu maka potensi bonus Anda mencapai 513,6 miliar rupiah per tahun dan Anda bisa buat goal setting berapa jumlah HNT yang ingin Anda hasilkan dari bonus afiliasi AIP Global contoh jika Anda kumpulkan 10.000 HNT sampai Desember 2025 pada saat itu nilai HNT diprediksi mencapai 840 dolar maka nilai HNT yang Anda mencapai 8,4 juta dolar atau 121,3 miliar rupiah dan jika Anda mencapai 100 ribu HNT sampai Desember 2025 maka nilai HNT Anda mencapai 84 juta dolar atau 1,2 triliun rupiah dan ini bisa dicapai dengan melakukan miner get miner jadi hasil bonus afiliasi AIP Global lebih besar daripada hasil mining sendirian dan AIP Global dibuat supaya bonus HNT Anda lebih besar dan ini bisa diperoleh dengan metode pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan atau disingkat PPATK artinya di tahap awal Anda aktif dulu belajar untuk diri sendiri kemudian Anda belajar supaya bisa mengajar tim Anda kemudian aktif mensponsori mitra-mitra baru aktif membina tim Anda dan di kemudian hari tim yang Anda bangun itu akan menghasilkan keuntungan pasif yang lebih besar inilah yang disebut pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan atau PPATK dan ini adalah testimoni dari Sultan Simon Lee yang telah mendapatkan unit IHAP hotspot pada tanggal 28 September 2021 waktu California Amerika Serikat atau hari Rabu 29 September waktu Indonesia Barat dan di sebelah kanan ini adalah surat ucapan selamat dari IHAP Global kepada Sultan Simon Lee yang telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan jaringan internet of things terbesar dan tercepat di dunia yaitu IHAP Global dan ini adalah pernyataan atau keterangan tentang penghasilan semua hotspot helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain helium dan kami telah melakukan upaya terbaik untuk menyajikan nilai-nilai yang akurat mewakili hasil sebenarnya dari hasil mining hotspot helium yang diproduksi menggunakan proof of coverage untuk menghasilkan cryptocurrency helium atau ANT dan ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kripto seperti helium atau HNT faktor-faktor ini tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan helium maupun IHAP Global karena itu tidak ada jaminan nilai pasti saat ini atau masa depan hasil dan nilai masa lalu belum tentu bisa menentukan hasil di masa depan hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat jika Anda mengingkirkan hasil yang berbeda buatlah pilihan yang berbeda kehidupan Anda dan keluarga saat ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan yang Anda buat 5-10 tahun lalu bagaimana kehidupan Anda dan keluarga 5-10 tahun mendatang itu tentunya bergantung dari pilihan dan keputusan yang Anda buat hari ini terima kasih sudah menyaksikan kursus nasional internet of things dan seminar IHAP Global Indonesia yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation silahkan hubungi konsultan yang mengundang Anda dan memberi Anda informasi IHAP Global Indonesia selamat bergabung untuk membangun jaringan internet of things di Indonesia salah satu yang terbesar di dunia dan berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dan pada waktu Anda memesan hotspot akan ada yang beberapa yang mengalami error message atau pesan kegagalan yang pertama ini error make sure you are selecting an address from the autocomplete jadi terjadi kesalahan pastikan Anda memilih alamat dari autocomplete masalah ini disebabkan karena kesalahan dalam mengisi alamat di reserve hotspot jadi kesalahannya itu karena kebanyak ada yang mengetik alamat itu lengkap secara manual nama jalan sampai RTRW sampai kelurahan diketik manual jadi keluar error ini solusinya adalah Anda sangat disarankan untuk memasukkan alamat di google map dulu jadi Anda bikin koordinat titik rumah Anda atau alamat instalasinya itu Anda masukkan di google map dulu kemudian Anda buat nama titiknya misalnya rumah saya dan kemudian titik yang bernama rumah saya itu Anda ketik di alamat pengiriman atau alamat instalasi lalu Anda klik search maka akan muncul daftar pilihan alamat dari sistem autocomplete seperti gojek atau grant itu Anda tinggal pilih salah satu yang paling tepat kemudian kesalahan yang kedua peringatannya adalah seperti ini no results for the address you enter did you type the address correctly jadi tidak ada hasil untuk alamat yang Anda ketik apakah Anda mengetik alamat dengan benar nah ini kesalahannya sama disebabkan karena mengetik alamat secara manual dari nama jalan nomor RT RW sampai kelurahan jadi solusinya bagaimana solusinya sama Anda tidak perlu mengetik secara lengkap cukup ketik nama jalan atau nama jalan dan nomor nanti Anda klik search maka akan muncul autocomplete seperti gojek atau grab Anda pilih salah satu yang tepat dan cara yang lebih akurat lagi Anda bikin dulu nama titik alamat Anda di google map contohnya tadi rumah saya titik yang namanya rumah saya itu Anda masukkan di alamat instalasi dan Anda klik search juga maka akan muncul alamat lengkapnya Anda pilih dan ini juga perlu dilakukan untuk daerah pedesaan yang hanya ada nama jalan utama jadi Anda bisa ketik juga untuk membedakan lokasi Anda kalau nama jalannya panjang tapi sebetulnya beda kelurahan atau beda RTRW Anda ketik patokan-patokan yang dikenal google map seperti nama sekolah nama bank nama kantor kelurahan nama toko nama rumah makan nama pasar atau nama dealer hp atau dealer sepeda motor atau nama titik lainnya yang dikenal oleh google map dan sangat direkomendasikan Anda daftarkan sendiri lokasi Anda dan kasih nama titik di google map kemudian ada pesan error yang ketiga adalah reservation exists nearby this location so it is not eligible to be reserved jadi masalahnya ini karena ada member lain yang telah memesan hotspot di lokasi dalam radius kurang dari 300 meter dari lokasi Anda solusinya bagaimana sangat direkomendasikan untuk Anda membuat nama titik lokasi Anda di google map contohnya seperti tadi yaitu nama titiknya rumah saya itu daftarkan dulu di google map kemudian setelah nama titik Anda terdaftar di google map Anda ketik titik yang contohnya namanya rumah saya tadi di alamat instalasi lalu Anda klik search ada kemungkinan karena Anda sudah masukkan titik yang presisi di google map maka pengukuran oleh mesin dari helium track yang berbasis google map ini akan mendeteksi jaraknya ternyata lebih dari 300 meter sehingga yang semula error akhirnya jadi bisa karena titiknya lebih presisi kalau masih belum bisa juga maka memang alamatnya atau titik Anda yang bahkan sudah ada daftarkan di google map itu memang dalam jarak kurang dari 300 meter sudah ada yang memesan hotspot jadi solusinya kalau begitu Anda ganti alamat instalasi dengan alamat lainnya dan alamat yang lain itu juga kami rekomendasikan untuk didaftarkan dulu di google map dan berikut ini pertanyaan dan jawaban yang paling sering diajukan yang pertama pertanyaannya berapa ongkos kirim ke alamat saya jawabannya ongkos kirim berbeda-beda bergantung lokasi mulai 49 dolar nilai pastinya akan dikonfirmasi via email setelah mendapat jadwal pengiriman perangkat IHA Potspot pertanyaan kedua apakah setelah daftar dan isi IHA Potspot alatnya otomatis dikirimkan jawabannya tidak otomatis dikirim akan ada verifikasi alamat pengiriman dan instalasi komunikasinya via email pertanyaan ketiga kapan perangkat IHA Potspot saya dikirimkan jawabannya saat ini terjadi krisis semikonduktor global artinya produksi prosesor pada pabrik-pabrik semikonduktor itu terjadi kelangkaan dan bagi Anda yang mereserve atau memesan hotspot di bulan November 2021 maka jadwal pengirimannya akan diinformasikan setelah bulan Maret 2022 kenapa karena alatnya perlu diproduksi dulu menggunakan frekuensi internet of things yang berlaku di Indonesia pertanyaan keempat apakah ada ayuran bulanan mengapa bisa gratis jawabannya tidak ada ayuran bulanan bisa gratis karena sistemnya menggunakan bagi hasil ANT pertanyaan kelima mengapa AIP Global menggunakan sistem afiliasi kemitraan jawabannya untuk edukasi dan monitoring jaringan hotspot dan yang penting sistem afiliasi ini membuat bonus HNT yang dihasilkan lebih besar dari bonus afiliasi daripada mining sendirian artinya sistem afiliasi ini adalah strategi untuk memperbesar hasil HNT dari jaringan afiliasi AIP Global dan sistem afiliasi ini juga sangat penting yang pertama untuk edukasi karena di tahap awal ketika alatnya belum datang Anda mengedukasi dulu calon-calon mitra Anda dan juga tim Anda sehingga tahu apa yang dilakukan dan tahu strateginya dan tahu visinya jadi tentunya ini akan lebih baik daripada mengadakan sistem undian di mal-mal undian dengan seminar tatap muka misalnya ataupun dengan undian di website secara online kalau dibagikan seperti itu tentu risiko buat perusahaan karena ketika nanti alatnya sudah datang belum tentu diaktifkan tapi dengan edukasi maka setiap sponsor bisa mengajari mitra calon-calon mitranya dan setelah alatnya datang setiap sponsor memiliki kontak para mitranya sehingga bisa memonitor alat mana yang aktif alat mana yang tidak jika tidak aktif dihubungi diingatkan supaya alatnya diaktifasi supaya apa supaya hasilnya produktif dan sponsor serta jaringan itu bisa mendapatkan produksi bonus HNT dan juga perusahaan serta investor bisa mendapatkan hasil mining untuk mengembalikan modal juga mendapatkan keuntungan jadi cara yang terbaik adalah menggunakan sistem afiliasi pertanyaan yang ke-6 apakah member yang tidak punya wifi bisa dapat HNT jawabannya bisa kalau pakai sistem IHAP global kalau tidak pakai sistem IHAP global tidak bisa aktifasi perangkat IHAP hotspot itu perlu wifi dari internet service provider jika tidak punya wifi mitra-mitra IHAP global bisa mengembangkan jaringan afiliasi jika mitra timnya aktifasi IHAP hotspot maka sponsornya bisa dapat bonus HNT sesuai sistem bonus IHAP global jadi ini solusi yang sangat baik bagi mitra-mitra yang di tempat tinggalnya itu belum tersedia internet broadband kemudian ada pertanyaan tentang apakah data di rumah saya atau data laptop saya yang menggunakan wifi di rumah itu aman jika sudah menggunakan IHAP hotspot jawabannya data Anda 100% aman karena Helium hotspot ini menggunakan teknologi blockchain yang lebih aman daripada jaringan internet biasa kemudian ada pertanyaan tentang izin dari dari pemerintah jawabannya teknologi atau perangkat IHAP hotspot yang berteknologi Helium ini telah mendapat persetujuan dari organisasi pemerintah seperti FCC yang merupakan yang kalau sudah diberikan izin oleh FCC itu standarnya internasional berlaku di seluruh dunia lalu ada pertanyaan bagaimana dengan risiko kesehatan jawabannya tidak ada risiko kesehatan karena IHAP hotspot yang berteknologi Helium ini memancarkan gelombang radio yang sama seperti gelombang radio untuk telekomunikasi pada umumnya sehingga aman untuk kesehatan kemudian ada pertanyaan berapa frekuensi internet of things di Indonesia jawabannya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Kominfo telah membuat surat keputusan yang mengesahkan penggunaan frekuensi internet of things di Indonesia yaitu 920 sampai 923 MHz pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencarikan kriptokarsi Helium atau HNT ke rupiah jawabannya Anda bisa membuka wallet HNT dan mencarikan ke rupiah dengan mudah di Indonesia HNT Anda bisa dicarikan ke dekening bank lokal dengan membuka wallet HNT di toko kripto dan Anda bisa membuka wallet membuka wallet HNT dengan klik http titik 2 garis miring-garis miring hnt.ihabglobal.id pastikan kode referral Anda adalah 5RZ 42561 ini adalah roadmap IHB Global Indonesia roadmap pertama bulan Agustus 2021 adalah 17.845 mitra Oktober 2021 178.450 mitra Desember 2021 500.000 mitra Februari 2022 1.784.500 mitra April 2022 4.500.000 mitra Juni 2022 9.000.000 mitra Agustus 2022 17.845.000 mitra dan semua perkembangan roadmap ini bisa dicapai dengan menggunakan strategi peringkat leader jadi Bapak Ibu yang baru bergabung usahakan dengan cepat mencapai peringkat ya 5 peringkat pertama Bapak Ibu ya jadi sampai dari minor bintang 1, 2, 3 sampai bronze leader dan tingkatkan terus Bapak Ibu dan peringkat ini adalah sistem peringkat dari cerdas digital foundation dan Anda syaratnya bisa kombinasi dari jumlah member yang Anda sponsori langsung dan ditambah jumlah member tim Anda yaitu dari hasil duplikasi member get member dan saya ucapkan selamat bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 kita telah mencapai roadmap pertama 17.845 mitra Indonesia dan kemudian satu hari kemudian bertambah 5.000 mitra baru dalam satu hari di tanggal 31 Agustus 2021 kita telah mencapai 22.845 mitra Indonesia dan kemudian pada launching IHAP Global di Las Vegas tanggal 6 November 2021 tim Indonesia telah mencapai 80.000 mitra Indonesia dan telah menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia atau juara dunia nomor satu yaitu komunitas IHAP Global Indonesia jaringan IHAP Global yang terbesar di dunia di luar Amerika Serikat dan India selamat untuk para Sultan IHAP Global Indonesia dan hari ini minggu tanggal 28 November 2021 kita telah mencapai 95.000 mitra Indonesia dan manfaatkan waktu untuk mengoptimalkan promo November berjuang yaitu kuota gratis untuk Indonesia yang telah diberikan persetujuan sampai 250.000 mitra Indonesia sampai tanggal 31 November 2021 jadi masih ada waktu Bapak Ibu jika masing-masing menesponsori 2-3 mitra baru dalam 2 hari ke depan maka kita akan bersama-sama mencapai mewujudkan 250.000 mitra Indonesia bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat dari kursus nasional internet of things ini dan seminar IHAP Global Indonesia bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat tentang pemahaman apa itu internet of things apa itu kriptokrasi helium bagaimana menghasilkan kriptokrasi helium itu dengan cara yang mudah dan hemat bahkan bisa gratis dan strategi untuk memperbesar bonus HNT atau kriptokrasi helium yang lebih banyak daripada mining sendirian dan juga penjelasan lainnya dari seminar ini jika Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaatnya silakan Bapak Ibu dukung program Cerdas Digital Peduli Charity Program dengan memberikan dukungan sukarela bagi masyarakat terdampak pandemi corona dengan mengirimkan dukungan sukarela melalui Bank Rakyat Indonesia rekeningnya nomor 0039 01 026 501 530 atas nama Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera silakan kirimkan bukti transfer disertai nama dan keterangan domisili Anda ke Telegram yaitu t.me ihapglobal.id dan juga kirimkan ke email ihapglobal.id at gmail.com dan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu baik sudah memiliki akun Toko Kripto ataupun belum silakan Anda buka lagi akun baru Toko Kripto menggunakan identitas yang baru untuk KYC Anda buka akun baru di http titik 2 garis miring garis miring hnt dot ihapglobal.id pastikan kode referral Anda 5RZ 42561 dan Bapak Ibu pastikan Anda bergabung dengan Telegram ihapglobal.id Anda berlangganan Facebook dengan like Facebook ihapglobal.id dan juga pastikan Anda dan tim Anda berlangganan video dengan klik subscribe di Youtube ihapglobal.id terima kasih Bapak Ibu selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru dan selamat untuk membangun komunitas internet of things yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia dan bersama-sama Bapak Ibu kita bisa meningkatkan atau mencerdaskan kehidupan bangsa serta bersama-sama kita meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam sultan merdeka selamat menikmati